Headline News Harian Rakyat Selesal hari ini edisi 10 November 2023 Berita utama Ketua Partai Jaga Kandang Sejumlah Ketua Partai Politik di Sulawesi Selatan memutuskan untuk tidak ikut bertarung pada pemilihan legislatif 2024 Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Selain itu juga dinilai hanya akan membuang energi jika ikut pemilihan legislatif Dan kemungkinan gagal juga akan mempengaruhi elektabilitas dan mendapat sentimen negatif jika masuk dalam pemilihan kepala daerah Berita selanjutnya Pemprov siapkan Rp21 miliar dan apartai Alokasi anggaran Rp21 miliar telah disepakati dalam anggaran pendapatan belanja daerah 2024 untuk partai politik Alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan pertama selama 10 tahun terakhir Berita selanjutnya jaksa sosial diminta tak terlibat politik praktis Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meminta kepada para pegawainya untuk menjaga netralitas pada pemilihan umum 2024 Bahkan Leonard Ewen Ezer juga meminta badan intelijen untuk melakukan pengawasan dan memantau ASN Kejati Sosial untuk tidak terlibat dalam upaya politik praktis Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton!